Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan malam hari ini kita luangkan 5 menit saja Untuk membuka sebuah kajian semoga ada manfaatnya Ketika kita menyikapi seseorang Ataupun kita mengalami mimpi Tapi mimpi tersebut melampangkan sebuah keburukan Nah banyak kan seseorang sekarang di up lah ke FB Kemensos dan lain-lainnya Dengan tujuan untuk mencari sebuah jawaban Kenapa? Saking kaget Kaget kita ini akan terjadi apa? Ini akan bagaimana? Padahal kita tidak tahu ya Netizen yang jawab itu kadang ada yang serius Ada yang canda-canda khawatirnya ketika seseorang Memberikan sebuah candaan dalam jawaban sebuah mimpi Maka takut mimpi tersebut akan terjadi seperti itu Nah makanya Kita bagaimana caranya ketika kita mengalami hal yang sama Ataupun mimpi buruk tersebut Ya kadang kita juga mengalami ya Bukan hanya sekedar orang lain sebenarnya Nah Diambil dari kitab Al-Azgar Nawawi Karya Al-Imam Nawawi Nah ketika kita bermimpi dengan mimpi yang baik Mimpi dengan seorang ulama Dan memberikan sebuah nasihat-nasihat yang baik Pesan-pesan yang baik Ataupun melambangkan gambar sebuah nilai-nilai kebaikan Maka Mimpi tersebut Minawul Yakin itu Dari Allah SWT Oleh karena itu Kita harus membaca Alhamdulillah ketika kita bangun Kita sadar Baca kan Alhamdulillahirrabbilalamin Seperti itu Nah Sebaliknya Walhulmu minasyaitan Seandainya kita Bermimpi dengan mimpi yang Kita tidak senang Membuat kita kaget Ataupun mimpi buruk Ya Meskipun Masing-masing sudah meyakini bahwa Mimpi hanya sekedar Kembang tidur Tapi tetap loh Ketika kita bermimpi yang buruk Tetap kita kaget Kita Resah Risau Ini akan terjadi apa Memang Ketika kita bermimpi buruk Walhulmu minasyaitan Mimpi buruk itu adalah dari syaitan Nah Pertanyaannya Bagaimanakah Sikap kita ketika kita bermimpi buruk Nah Pemenro'asyaitan Ya rohuhu Palianpus anyasari salasan Ketika seseorang Bermimpi dengan mimpi yang buruk Yang kita tidak senang sama sekali Kaget Wah ini bagaimana Bagaimana Risau Panik Stress Akhirnya ya Nah maka kita Meniupkan Ataupun sedikit meludah Kesebelah kiri Ketika ke dalam Posisi tiru Maka Menolak ke sebelah kiri Kayak meludah Tapi tidak keluar air Ludah Itu tiga kali Setelah itu Kita membaca Tiga kali A'udzubillahiminasyaitanirrojim 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 Baca tiga kali Nah Ketika kita sudah melakukan hal seperti itu Apa yang akan terjadi Maka Mimpi tersebut Tidak akan menjadi bahaya Tidak akan apa-apa Pada kita Bahkan tidak akan terjadi Hal seperti itu Nah Oleh karena itu Supaya kita Tidak salah Cara Menyikapinya Dengan tujuan Yang pengen mencari Sebuah jawaban Tapi caranya yang salah Khawatirnya Malah itulah Sebuah jawabannya Oleh karena itu Pesannya Mimpi buruk Tidak boleh diceritakan Sama sekali Kepada siapapun Ketika kita Bermimpi Dengan mimpi yang baik Maka boleh kita Menceritakan kepada yang lain Apalagi Menyimpan Sebuah pesan-pesan yang baik Jadi ketika kita Mimpi buruk Hanya sekedar meludah Sejak ke Sebelah kiri Tidak usah Mengeluarkan air ludah Dan setelah itu Membaca Tidak tiga kali Maka yakin Mimpi tersebut Tidak akan terjadi Apa-apa Yakin Nah Inilah Kajian malam hari ini Hanya sekedar lima menit Kurang dan lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati